Nah ini juga ada info dimana Suni Tanuwijaya akhirnya muncul di Balai Kota. Nama Suni yang juga staf khusus Gubernur DKI Jakarta. DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK ini memang ramai diperbincangkan setelah KPK melakukan pencegahan terkait kasus swab reklamasi Jakarta yang melibatkan anggota DPRD M. Sanusi. Dan terkait hal tersebut Suni mengakui ada kontak antara dia dengan Muhammad Sanusi pada Februari 2016. Kontak tersebut berhubungan dengan dua rancangan peraturan daerah Raperda terkait reklamasi. Kalau kontak betul seperti yang Pak Sanusi bilang. Memang saya kontak dia. Kenapa? Karena memang saat itu draft dari Baperda itu sudah selesai. Draft dari Baperda sudah selesai kemudian diajukan ke DPRD. Tapi kayaknya disitu tuh lama gak bergerak. Gak dibahas, gak apa. Tapi dia pihak Baperda cek ke saya. Dia bilang cek aja langsung coba ke sana. Udah dicek berkali-kali gak clear. Saya mau tanya Buntuti juga. Nah enak kan Buntuti kan tugasnya saya tahu sekali banyak dari Pak Gubernur kan. Jadi yaudah saya cek langsung. Kenapa Sanusi? Karena kita tahu Sanusi yang paling ngerti soal-soal gini.